Halo Sobat Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat kalian yang gabung kapan saja bersama saya Di video yang lalu Sewaktu saya mengkultur ulang kutir DM saya Saya pernah berjanji untuk membuatkan Video pembuatan pakan kutir Nah, jadi di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi info kepada Sobat Semua Tentang membuat jamu kutir Saya sering menyebutnya jamu kutir Dan satu lagi ada kemarin Sobat saya bertanya Sobat, belum mandi ya? Nah, kali ini di video ini saya sudah mandi Jadi lebih segar Oke ya, kita langsung saja ke bahan-bahannya Yuk kita lihat, disini sudah saya siapkan Oke ya Disini saya siapkan Satu botol mineral kosong Ukuran 1,5 liter Disini ada air cucian beras Gampang nyari-nya ya Jadi kalau Ibunda Sobat Semua selesai cuci beras Ketika dimasak Kita ambil aja air cuciannya Disini saya sudah menyiapkan Kurang lebih Satu liter Oke, lalu saya ada EM4 Mungkin Sobat ada yang bertanya Kok yang warna kuning sih yang berpertanian Saya sudah coba ini Dan berhasil Kemudian juga disini saya hanya memerlukan Efektif mikroorganismenya Untuk proses fermentasi Oke, jadi Sobat bisa pakai yang pertanian Peternakan Atau yang perikanan Oke, disini saya sudah siapkan ini Dan yang terakhir ini adalah Larutan gula merah Jadi ini gula merah Yang dicairkan Setengah liter Dicampur dengan Eh, satu liter Oh, sorry Satu liter air dicampur dengan Setengah kilogram Gula merah Seperti ini jadinya Oke ya Jadi Untuk teman-teman Tahui informasi tambahan Kalau gula merah Di daerah saya disebutnya gula lempeng Tapi Sama saja pembuatannya Oke ya Jadi Gimana cara membuatnya Oke Kita lihat disini Oke Di botol ini Saya isi Air cucian beras Yang telah saya siapkan Ini Oke ya Kira-kira Kira-kira Satu liter Kemudian Saya tambahkan Ini Larutan Dari gula merah Atau Sobat bisa pakai Cairan Tebu Dan kalau susah Dapetinnya juga Tidak bisa pakai Air Gula putih Oke ya Disini Reset liter ini Saya biasa Tambahkan Lima Tutup Satu Kemudian Doa Tiga 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 Empat Satu lagi Terakhir 5 Oke Dan untuk Cairan EM 4 nya Saya biasa menambahkan Satu tutup Jadi Satu tutup saja Sudah Efektif banget Oke Air 4 Air gula Oke Jadi Cukup seperti ini Nanti Setelah ini Kita diamkan Untuk proses fermentasi Selama kurang lebih 7 hari Dan jangan lupa Kalau bisa nanti Sobat siapkan ruang Untuk dia Gas yang hasil fermentasi ini Nanti dia akan mengenuhi ruangan sini Jadi Kalau bisa Kita beli ruang Kita Pencet Dan nanti jika dia Proses fermentasi berlangsung Dan keluar gas Nanti dia akan mengenuhi botol ini Jadi Jadi 2 hari sekali Sobat buka Dan buat lagi seperti ini Supaya Menghindari bahaya Meledak Tidak seperti bom Tapi efeknya Bisa berpuasa Keras Oke Disini Saya sudah bawakan Hasil yang sudah jadi Mungkin Warnanya kurang Terlihat Pekat Oke Tapi Sama aja Nanti Bisa Sobat coba di rumah Oke Dan untuk Pemakaiannya Cukup sedikit aja Kira-kira 1 per 5 Gelas air mineral Untuk Satu Styrofoam box besar Itu sudah saya coba Sebenarnya Ada satu lagi Pakan yang aman Sangat aman Untuk DM kita Itu adalah Air Hijau Air hijau itu Biasanya Air kolam Yang sering terkena matahari Jadi Disitu Sudah tumbuh Mikro-mikro organisme Atau Kita plankton Untuk makanan DM Oke ya Tapi Kalau sobat Tidak punya Kolam Ikan Bisa buat seperti ini Jadi Sebenarnya Banyak Untuk Pakan DM ini Jadi Sekarang ini Kali ini Saya berbagi info Tentang Pembuatannya ini Dan Yang kedua adalah Pakan yang aman Air bekas Kolam Dan kolam ikan Badi bagus lagi Ikannya Ikan lele Oke sobat Sekian dulu Saya berbagi info Kepada saudara-saudara semua Jika ada Pertanyaan Atau ingin Berbagi info Tentang bagaimana Mengkultur kutir Yuk Berbagi Di Komen-komen Oke ya Saya sudah Semoga Informasinya Berguna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih